Subhanallah, walhamdulillah, walailah, lombok, Allah, wa ta'ala. Jama'ah, o jama'ah, alhamdulillah. Kembali lagi di Islami Tuinda buat anda yang di daerah nih yang baru bergabung dengan Islami Tuinda. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini. Temanya adalah tentang amalan-amalan agar dekat dengan Rasulullah di surga. Masya Allah, luar biasa. Dengan bintang tamu yang menemani kita pagi ini ada Bilisah Putra. Assalamualaikum, Bil. Waalaikumsalam, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Ini buat jama'ah di rumah juga nanti kita kasih kesempatan buat anda yang mau curhat boleh. Langsung aja telepon dari sekarang ke nomor yang ada di bawah ini. Ke 79187700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-8711. Insya Allah nanti akan dibahas setelah segmen ini. Ini Masya Allah tadi sudah di awal jelaskan oleh para guru-guru kita ya. Bicara masalah surga itu indah banget. Penderitaan kita selama di dunia ini baru dicelupin aja. Tadi kata Ustaz Kasih di surga sebentar. Itu balik lagi. Udah lupa semuanya. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi yang lagi sedih, gak usah khawatir. Sekali lagi kita ingatkan mudah-mudahan kesedihan sekarang ini. Dijadikan sesuatu yang luar biasa nantinya untuk mendapatkan pahala-pahala. Buat kita di surganya Allah nanti. Amin, amin. Ya Rabbal, alamin. Nah sekarang kita lanjut, ya mulai kita bahas satu persatu. Apa sih amalan yang pertama agar kita dapat dan tinggal berkumpul di surga bareng Rasulullah? Yuk kita minta penjelasan dari guru kita. Ada Ustaz Maulana. Silahkan Ustaz Maulana, mohon izin waktunya. Terima kasih banyak Mas Padli. Bismillahirrahmanirrahim. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kita menjadi orang yang diberi hidayah oleh Allah. Ingat, hidayah itu ada dua. Hidayah untuk berilmu dan hidayah untuk beribadah. Dan ketahuilah penduduk surga itu sudah ada daftarnya. Sudah ada daftarnya. Dan rumah-rumah di surga itu sudah ada daftar nama-namanya. Ini yang punya ini, ini yang punya ini, ini yang punya ini. Sudah ada. Cuma bayangkan ketika ada orang masuk surga, terus di mana? Mana tetangga saya? Oh tetangga kamu masih di neraka. Kebayang gak kalau begitu ceritanya? Ingat, yang pertama masuk surga bersama rasul adalah orang yang mencintai Allah dan rasulnya secara tulus dan ikhlas. Agar bisa tinggal bersama rasulullah s.a.w. di surga. Jadi harus ada rasa cinta kepada Allah dan rasulnya secara ikhlas. Mohon izin, karena persepsi cik islam tentang rasa cinta dan kasih sayang itu, Allah itu punya sifat namanya sifat Ar-Rahman. Apa bu? Ar-Rahman itu mahluas. Rahman semua dikasih. Baik yang taat, yang tidak taat, yang menyembah Allah, yang tidak menyembah Allah. Semua dikasih, itulah Rahman. Tapi Rahim, ada Rahim. Rahim itu hanya orang yang ditentukan. Hanya orang yang taat. Semua dikasih, di Rahman. Tapi di Rahim hanya beberapa. Makanya ada juga namanya Al-Wadud, yang pencinta. Jadi Allah sebenarnya sangat mencintai kita. Kita cinta Allah, tapi Allah lebih cinta. Sekalipun kau tidak mencintai Allah, Allah sebenarnya cinta sama kita. Tidak usah jauh-jauh, Allah menciptakan buat kita perlindungan yang luar biasa. Mohon maaf, seandainya Allah tidak mencintai kita dan tidak menjaga kita. Bisa jadi ketika kita tidur, ada semut yang masuk di lubang telinga kita. Ada semut yang masuk di lubang hidung kita. Makanya mencintai Allah dan Rasulnya dengan salim memberikan cinta kasih sayang kepada sesama. Bagaimana bisa dicintai Allah kalau engkau tidak ada rasa cinta kepada sesama. Mohon izin, mohon maaf, menyembeli binatang saja, pisaunya harus di asa. Supaya cepat, itu rasa bentuk kasih sayang. Mohon maaf kepada siapapun, ingat cintailah Allah dan Rasulnya. Karena orang yang mencintai akan bersama dengan yang dicintainya. Mau? Mau masuk sorga bersama Rasul? Mau? Mau masuk sorga bersama Rasul? Mau? Kalau begitu, masuk sorga bersama Rasul dengan cara apa? Dengan cara Alhamdulillah Rabbil Alamin, lakukan apa yang dicintai. Ciri-ciri orang mencinta, suka menyebut-nyebut, mengingat pesannya. Dan melakukan apa yang disukai, yang dicintainya. Kalau engkau mencintai suamimu, lakukan yang disukai suamimu. Bu, bu, belajarlah dari pertama ini. Masya Allah. Mudah-mudahan kita kalau mau masuk sorga bersama Rasul, kalau begitu buktikan cintamu. Iya, gimana mau cinta kalau enggak kenal? Kenal dulu, baru cinta bisa timbul betul Ustaz ya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Cinta, ini Masya Allah luar biasa. Ustaz terima kasih banyak, jazak Allah khair Pak Ustaz. Jadi ingat lagi buat semuanya ya. Amaran pertama apa bu? Mencintai Allah dan Rasulnya dengan ikhlas. Ini Masya Allah luar biasa nih buat jamaah yang ada di rumah. Yo semuanya, yo sama-sama, yo kita semangat lagi. Jamaah! Sama-sama, yo kita bertakbir lagi sama-sama, yo takbir. Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar. Nah sekarang coba kita kasih kesempatan dulu nih, buat jamaah yang ada di studio, terutama bintang tamu kita, untuk memberikan pertanyaan dulu sama guru-guru kita. Mungkin ada yang mau ditanya, Billy, silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat pertanyaan ini, buat Pak Ustadz kalau enggak buat Ustadzah, ini mohon maaf kalau salah. Setahu Bang Billy pribadi memang kan pintu surga itu ada delapan. Masya Allah. Benar? Benar. Mas Fadli? Oh benar maksudnya, iya. Terus? Pintu surga yang paling indah di mata kita, ya Allah, itu adalah pintu surga yang namanya Firdaus. Surga Firdaus, Masya Allah. Surga Firdaus. Kalau surga ada tujuh tingkatan, tingkatan Firdaus. Kalau pintunya ada delapan. Ada delapan, oke. Surga Firdaus, nah maksudnya aku gini ya, maksudnya Billy, bisa enggak penghuni-penghuni surga itu berkunjung atau bertamu ke pintu surganya masing-masing gitu loh. Masya Allah. Misalkan contoh gini, Billy Mas Surga Firdaus nih. Saya di level satu, saya di Firdaus. Eh jangan. Level satu, insya Allah, amin ya Allah. Terus Mas Fadli ini level kedua. Enak aja. Kita saling bertamu, saling berkunjung, maksudnya bisa enggak gitu Mas Fadli. Iya, benar-benar. Gitu loh, Ustadz, Ustadz aja gitu loh. Iya, mungkin gitu ya, maksudnya penjelasannya adalah bicara masalah tentang level-level surga ini yang terbaik adalah Firdaus, ada level-level bawah. Bisa enggak saling berkunjung nih, Uma? Iya, mesti dilurusin dulu. Ada level-level, ada yang seperti Ustadz bilang, ada pintu surganya macam-macam. Kalau kita membahas misalnya pintu surga. Kalau yang tertinggi memang, kalau berdasarkan level memang tertinggi Firdaus. Tapi kalau pintu surga itu ada delapan, betul kata Billy tadi. Ada aroyan untuk orang yang berpuasa, untuk orang yang suka sholat, untuk orang yang sodako, haji, yang mudah memaafkan. Apalagi yang menuntut ilmu, yang berjihad di jalan Allah, yang masuk surga tanpa hisap. Itu pintu surganya macam-macam. Macam-macam. Karena kita pernah merintis, berjuang di jalan dakwah bersama-sama ya. Dulu waktu kita di dunia, kita pernah nonton Islam itu indah bersama-sama ya. Dan macam-macam lah membahas tentang perkara kebaikan mereka ketika di dunia. Dan mereka membahas tentang kenikmatan mereka selama mereka di surga. Surganya Allah. Itu satu, mereka bisa bertemu di situ. Kemudian yang kedua, dari hadis Rewey Tabroni, Rasul pernah ditanya pada seorang sahabat, bisa enggak sih antar penghuni surga ini mengunjungi satu sama lain? Maka Rasul menjawab, kalau yang levelnya atas, berkunjung ke level yang bawah, itu bisa. Bisa. Bisa, tapi tidak dengan sebaliknya. Tapi bisa saling mengunjungi kalau ada dua orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan Bang Billy, seandainya dia mendapatkan pintu surganya arroyan, bisa enggak pindah ke pintu surga lain untuk berkunjung? Coba kita lihat Abu Bakar, Asyidik, Radul Hu'anhu, itu dipanggil dari delapan pintu surga. Karena puasanya bagus, sholatnya bagus, hajinya bagus, semuanya bagus, bisa kemana-mana. Iya, Masya Allah. Coba mungkin dari Ustadz kasih penambakan, silakan, mohon izin. Ya, kalau ditanya bisa enggak penghuni surga satu tingkatan dengan tingkatan yang lain bersama? Ya, saling bertemu, saling berkunjung Pak Ustadz. Bang Billy bisa buka, Pak Mirza bisa buka Quran Surat At-Tur ya, ayat 25 Allah berfirman, wa'akbala ba'duhum ala ba'di ya tesa'alun. Mereka saling berhadapan, bertemu saling bertanya. Tadi Ustadz Zawakir udah jelasin bener. Mereka akan mengenang kisah mereka waktu berjuang untuk beramal soleh di dunia. Dulu sholat tahajud, dulu sholat berjamaah, dulu ngaji bareng, dulu arisan umroh bareng. Bener enggak, Bu? Amin, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Jadi kalau misalnya Bang Billy di level 2, saya di level 1, Bang Billy tunggu saya datang aja nanti. Ya, saya yang ngunjungin. Enggak, kalau misalnya level 1 Bang Billy, Mas Patli level 2, saya yang berkunjung. Ini Masya Allah luar biasa, makasih banyak pertanyaan bagus banget. Mudah-mudahan bermanfaat, pasti jemput semuanya. Alhamdulillah. Jamaah! Yuk kita lanjut lagi yuk. Ini sebelum nanti kita mendengarkan amalan yang kedua. Sekarang waktunya kita mendengarkan terlebih dahulu, ada kisah inspiratif yang dibawakan oleh Ustadz Syam. Silahkan Ustadz Syam, menijin waktunya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, بعد أن أقول, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ Setengahnya saja saya tinggalkan untuk keluargaku. Pasti hari ini saya kalahkan Abu Bakar. Tiba-tiba datang Abu Bakar as-siddiq r.a. Berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah ini hartaku, aku sedekahkan. Berapa yang kau tinggalkan kepada keluargamu, Wahai Abu Bakar? Apa jawaban sahabat Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, saya tinggalkan kepada keluargaku Allah dan Rasulnya. Artinya tidak ada harta dunia lagi yang dia tinggalkan untuk keluarganya. Semuanya Abu Bakar sedekahkan untuk agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya, semuanya. Kata Umar tidak bisa kita kalahkan Abu Bakar. Saya cuma ngasih setengah Abu Bakar, ngasih semuanya. Pada suatu hari Abu Bakar r.a. pernah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku bersalah kepada Umar sahabatku. Aku datang minta maaf kepadanya, Tapi Umar tidak mau memaafkanku. Ya Rasulullah, aku datang kepada Umar lagi. Lalu Umar tidak mau memaafkanku. Kemudian keesokannya aku datang kepada Umar. Umar masih tidak mau memaafkanku ya Rasulullah. Bagaimana ini ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah memanggil Umar. Ternyata Umar r.a. sedang mendatangi rumah Abu Bakar. Ingin mendatangi rumah Abu Bakar untuk mencari Abu Bakar. Ternyata sahabat Abu Bakar r.a. sudah berada di rumah Rasulullah. Ketika Umar r.a. datang ke rumah Rasulullah. Terlihat daripada wajah Rasulullah. Jadi Rasulullah ini bu kalau kesel kelihatan. Rasulullah ini kalau agak marah kelihatan. Memerah langsung mukanya. Langsung Umar tahu bahwa Rasulullah sedang marah. Ketika itu Rasulullah ternyata kesal. Kenapa Umar tidak mau maafkan Abu Bakar? Abu Bakar adalah orang yang pertama kali percaya disebut dengan As-Siddiq. Percaya kepada Rasulullah s.a.w. Ketika semua orang tidak ada yang percaya kepada Rasulullah s.a.w. Lalu Rasulullah mengatakan ingin memarahi Umar. Tiba-tiba Abu Bakar mengatakan ya Rasulullah saya yang salah. Bukan Umar yang salah. Saya yang salah. Saya yang salah. Coba lihat. Dan ternyata ketika di akhir pada kisah ini. Abu Bakar as-Siddiq bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Kalau masuk surga dengan satu pintu itu mudah. Mungkin mudah bagi seseorang kuat puasa kuat sholat. Tapi adakah orang yang dipanggil oleh lapan pintu surga? Semua pintu surga memanggilnya. Apa kata Rasulullah? Saya mendoakanmu agar engkau termasuk orang yang dipanggil oleh delapan pintu surga tersebut. Karena engkau memiliki semuanya wahai Abu Bakar. Jangan amin saja bu. Ayo kita lakukan. Jangan amin saja. Ayo kita lakukan. Kebanyakan daripada kita bukan sahabat. Bukan ulama. Tapi kita masih malas untuk mempelajari sirahnya Rasulullah s.a.w. Semoga kita bersama dengan Rasulullah s.a.w. Amin. Amin ya Rabbalali. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Luar biasa kisah inspiratifnya ya. Mudah-mudahan nih benar tadi apa yang dikatakan Ustaz Syam nih. Bukan cuma hanya amin aja. Betul. Tapi bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya Rabbal. Alamin. Ini Masya Allah nih buat guru giri kita. Mohon izin sebelumnya Ustaz Maulana. Ustaz Kasih boleh maju ke depan. Dan juga Ustaz Zawqi boleh maju ke depan. Waktunya kita memberikan kesempatan nih ya. Kepada jamaah yang ada di rumah. Tapi sabar. Sabar dulu. Mohon maaf sebelumnya nih. Ada yang mau lewat dulu sebelumnya nih. Buat jamaah yang di rumah. Nanti kita akan membahas lagi. Tadi ingat yang pertama. Tentang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dengan tulus dan ikhlas. Dan setelah ini kita juga masih akan mendengarkan. Ada pembaca ayah suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Syam. Iju Ustaz Syam. Insya Allah surah Al-Ma'idah ayat 85 dan 86. Lanjutan dari kemarin. Luar biasa. Jamaah yang di rumah nih yang mau curhat. Jangan lupa. Ayo langsung telepon dari sekarang nih. Kita belum dapat nih ke 791-877-00 untuk Jaboditabek. Untuk di luar Jaboditabek di 021-791-877-11. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh Jamaah. Alhamdulillah. Amalan, amalan. Agar dekat rosul rumah di surga. Yang paling tinggi. Suara kini.